Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin astainu walamuritun yawatin Wassalamualaikum salim wa ala'alihi wa ashabihi ajamain Bama mbak tu Pada video kali ini Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua Tentang Cara membuat skripsi Pada video ini khusus nanti adalah pendahuluan Jadi kenapa sih saya kok pendahuluan dulu Nah karena banyak sekali teman-teman yang sebenarnya Sudah menulis skripsi atau sedang menulis skripsi Tapi tidak paham esensi dari apa yang dia tulis Tujuannya untuk apa dan sebagainya Pada akhirnya karena dia tidak tahu esensinya Akhirnya skripsi tidak dikerjakan dengan baik dan lain sebagainya Oleh karena itu pada video yang pertama ini Saya akan menjelaskan tentang konstruksi teori Dari pendahuluannya dulu Nah kenapa kok mempelajari konstruksi teori Kenapa kok bukan yang lainnya Bukan langsung ke metode penelitian Karena yang namanya konstruksi teori ini kan esensinya skripsi sebenarnya Jadi kalau metode itu kan cara-caranya Cara-cara kita mengambil data dan lain sebagainya Namun pada konstruksi ini kita melihat esensinya nanti Ya kenapa kita meneliti dan lain sebagainya Kenapa kita harus membuat skripsi dan lain sebagainya Oke kemudian kenapa kita mempelajarinya Nah itu nanti kita akan bahas Mari kita langsung masuk Yang pertama saya akan menjelaskan Kenapa kok kita perlu mempelajari konstruksi teori Ya Nah ada dua alasan Yang pertama adalah alasan secara pragmatis Dan yang kedua alasan secara fundamental Alasan secara pragmatis Konstruksi teori itu perlu kita pelajari Karena yang pertama adalah Mendefinisikan teori itu Apa ya banyak orang yang terhambat gitu Jadi banyak mahasiswa dan bahkan doxen sendiri pun Mendefinisikan teori itu sangat kesulitan Ya oleh karena itu dengan kita membahas tentang Konstruksi teori ya Maka kita diharapkan bisa memahami gitu loh Teori ini tuh bagaimana Nanti definisinya bagaimana Bentuknya seperti apa dan sebagainya Lalu kedua teori yang selama ini kita jembahi ini Sering dipelajari dalam sebuah produk yang sudah siap Sudah siap Sudah rampung dibuat dan tanpa mengetahui Kita itu komponen-komponen pembentuknya apa Dan bagaimana langkah-langkah untuk membangun teori tersebut Jadi sudah Apa ya Terkesan menjadi momok gitu ya Teori itu menjadi momok Sehingga Dipandang sesuatu yang sulit dan menakutkan gitu loh Padahal sebenarnya tidak seperti itu Kalau kita belajar satu persatu sedikit 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 Kita akan tahu sebenarnya teorinya ada di mana gitu Teori ini Bermanfaat teman-teman Karena teori bisa Karena teori ini digunakan untuk menjadi payung Dalam penelitian kita gitu loh Ya Kemudian alasan pragmatis yang ketiga adalah Tuntutan negara berkembang Untuk menkonstruksi teori-teori yang relevan Dengan situasi dan kondisinya sendiri Gitu loh Nah selama ini kan Banyak sekali kan dari kita Alergi gitu loh sama teori Nah makanya dari situ kita diharapkan bisa Untuk membuat teori sendiri juga bisa Oke Kemudian alasan fundamentalnya untuk mempelajari ini Karena kita sebagai seorang manusia Itu Memiliki keinginan untuk mencari kebenaran Ya mencari kebenaran dari sebuah masalah dan sebagainya Nah teman-teman Willis tahun Tahun 1971 itu Mengemukakan Ada empat cara untuk memperoleh dan menguji kebenaran Dari suatu pernyataan empirik Jadi kalau Apa ya Kenapa sih kok kita menguji Perlu mencari kebenaran ya Karena memang ada berbagai Persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita gitu Dan cara-cara mencari kebenaran itu ada empat teman-teman semua Yang pertama adalah Autoritarian Yang kedua adalah Mystical Yang ketiga logiko-rasional Dan yang keempat adalah cara saintifik Teman-teman semua Untuk yang cara Autoritarian Itu adalah Pengetahuan dicari dan diuji dengan mengacu pada orang yang secara sosial Dipandang memenuhi persyaratan sebagai sumber pengetahuan Contohnya siapa Profesor ya Tetua Atau para pemimpin dan lain sebagainya Nah karena kedudukan sosial mereka yang tinggi Mereka disebut sebagai sumber kebenaran Begitu Lalu yang kedua Mystical Nah kalau mystical ini sumbernya dari supranatural teman-teman Paranormal ataupun nabi Nah jadi pengetahuan semacam ini itu bergantung pada karunia pribadi yang dimiliki oleh seseorang Jadi misalnya nabi kan dapat karunia Nah itu pengetahuan diambil dari Secara mistikal gitu ya Kemudian yang ketiga adalah logiko rasional ya Maaf ya Yang ketiga logiko rasional itu adalah Mengandalkan pada kemampuan nalar atau logika formal Jadi kalau yang di logiko rasional ini semua orang bisa ya menjadi sumber kebenaran Karena yang penting adalah Kemampuan nalar atau logika formal Jadi Hanya mengandalkan aturan dari logika formal pada umumnya seperti apa Begitu Nah kemudian yang terakhir adalah secara saintifik atau secara ilmiah Nah kalau disini juga sama dengan logiko rasional Bersumber pada siapapun Tapi dengan catatan adalah Pernyataannya dibuat berdasarkan pengamatan empirik Dan dengan menggunakan metode saintifik Ya jadi bukan asal karena hanya penalaran saja ya Tapi juga diuji secara empirik dan menggunakan metode tertentu Begitu Nah dari sini Akhirnya kan kalau sudah dilihat dari empat Empat cara mencari kebenaran ini kan berarti ada dua macam kebenaran ya Ya satu pengetahuan dan satu pengetahuan ilmiah Yang nomor satu dua tiga Yang yang autoritarian mystical sama logiko rasional itu berarti adalah pengetahuan yang dicari Kemudian kalau pengetahuan ilmiah itu nanti kita cari pada saat di saintifik Nah makanya kenapa kita harus membuat skripsi penelitian itu karena kita sebagai seorang akademis itu Berusaha mencari kebenaran ya yang ber Harus didasarkan pada pengamatan empirik dan dengan menggunakan metode tertentu Ya makanya pengetahuan ilmiah begitu ceritanya teman-teman semua Nah untuk itu karena kita memilih konsekuensi dari cara ilmiah tersebut Maka kita akan memiliki lima konsekuensi Yang pertama adalah konsekuensi landasan filsafat Yang kedua adalah alas giblet pikir ilmiah kita Yang ketiga adalah hampiran ilmiah Yang keempat nilai-nilai ilmiah Dan yang kelima adalah bahasa ilmiah Kita akan coba bahas satu persatu Landasan filsafat Nah landasan filsafat ini adalah Sebenarnya lebih ke filsafat ilmu ya Bagian dari filsafat ilmu yang secara khusus mempelajari pengetahuan ilmiah Ilmu tentang pengetahuan ilmiah Ada tiga kelompok ya dalam filsafat ilmu ya Yang pertama adalah landasan ontologi Ya landasan ontologi ini adalah mempertanyakan Objek apa yang diteliti atau ditelaah ilmu dan lain sebagainya Bagaimana wujudnya dan lain sebagainya Ya sebenarnya kalau ontologi ini sebenarnya adalah Mengungkapkan hakikat dari apa yang akan dikaji gitu ya Yang kedua adalah landasan epistemologi Mempertanyakan proses yang memungkinkan ditimbangnya pengetahuan yang berupa ilmu Bagaimana prosedurnya dan lain sebagainya Kalau di epistemologi ini Lebih ke cara kita mendapatkan pengetahuan yang benar itu bagaimana Ya Lalu landasan aksiologi Landasan aksiologi ini adalah untuk apa sebenarnya pengetahuan itu kita gunakan gitu loh Ya Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dan kaedah-kaedah moral dan lain sebagainya Begitu Itu untuk landasan filsafat ya Karena kita memilih cara ilmiah Kemudian aras kibat pikir dalam cara ilmiah Nah ini penting ya Ada dua aras kibat pikir ilmiah teman-teman ya Yang satu abstrak dan yang kedua adalah empirik Aras abstrak itu dibedakan ke dalam aras rendahan, tengahan, dan aras tinggi Seperti yang saya gambarkan seperti ini Ya Nah teman-teman bisa dilihat ini adalah aras kibat pikir dalam cara ilmiah teman-teman Di tengah-tengahnya ada garis putus-putusnya itu adalah Memperlihatkan ada sesuatu yang dipisahkan ya Tapi sebenarnya tidak terpisah secara utuh, kaku gitu ya Karena garisnya putus-putus gitu loh Nah Sehingga sebenarnya kita secara aras kibat pikir kita ya Secara berpikir kita dalam perlindungan ilmiah itu Kita sangat berkaitan antara aras yang abstrak dengan aras yang empirik gitu Nah yang aras abstrak ini adalah berkaitan dengan penalaran Sedangkan aras empirik berkaitan dengan amatan, fakta, atau peristiwa Jadi Teman-teman semua Satu hal yang paling penting adalah penalaran Di abstraknya kita harus oke Dan yang kedua adalah Secara fakta bagaimana Nah secara fakta atau amatannya bagaimana Ya Oke Lanjut ya Nah kemudian selain dalam Abstrak dan empirik Maka secara tebal atau skop waktu atau ruangnya itu berbeda Semakin kita ke bawah Maka waktunya Terikat dengan waktunya akan semakin sempit Jadi memperlihatkan bahwa aras empirik itu sangat terikat dengan waktu dan ruang Amatan, fakta, atau peristiwa Terjadi pada waktu tertentu dan di tempat tertentu Teman-teman semua Namun kibrat pikir seseorang itu ketika masuk di abstrak itu Keterikatan dengan waktu dan ruangnya semakin menipis Dengan kata lain Tiba waktu dan ruang semakin luas Pada aras abstrak rendahan Pengaruh waktu dan ruang masih besar Tapi pas di tengah cukup Cukup ini ya Cukup luas dan kemudian yang di aras tinggi Itu sudah tidak terikat dengan waktu dan ruang Jadi semakin menipis gitu ya Nah teman-teman semua Dari segi pemahaman yang Aras kibat pikir ini adalah Kesesuaian dalam komunikasi ilmiah Makanya kalau dalam proses pembimbingan Teman-teman harus menguasai dua-duanya ini Artinya secara nalar Oke Bisa diterima Dan secara amatannya Nanti juga bisa diterima Sebagai bentuk komunikasi ilmiah Yang kita bisa satu laras dengan pembimbing Jadi sebenarnya Proses pembimbingan Di dalam semua kampus Dan semua pembimbing itu adalah Sebenarnya kita mengkomunikasikan Bahasa-bahasa ilmiah ini gitu loh Nalar kita harus juga klik dengan Nalarnya pembimbing Ya Dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga adalah Hampiran ilmiah Nah Apa sih hampiran ilmiah itu? Hampiran ilmiah itu adalah terkait dengan Pergerakan ya Pergerakan dari Dari abstraksi ke Empirik atau dari empirik ke abstraksi Sehingga ada dua hampiran Yang pertama adalah hampiran induktif dan hampiran deduktif Hampiran induktif ini adalah Bergerak dari amatan, fakta Atau peristiwa ke Atas, ke abstrak Kalau hampiran deduktif itu adalah Telah teoritis Penalaran, pengerenungan, dan pengalaman yang ada di Alas kibat pikir abstrak menuju ke bawah Mengukur konsep dan menguji proposisi atau menguji model atau teori Sehingga yang namanya Hampiran induktif itu biasanya Dikatakan penelitian Penelitian kualitatif dan yang hampiran deduktif Dan yang hampiran deduktif biasanya dikatakan penelitian kuantitatif Penelitian kualitatif itu bertujuan untuk membentuk teori Membuat teori Melakukan modifikasi konsep, preposisi Dan atau menata proposisi Proposisi yang sebelumnya belum pernah ada Namun kalau penelitian kuantitatif itu adalah menguji Teori yang sudah ada Menalarkan teori yang sudah ada Kemudian diukur pada konsep dan Pada amatan empirik yang ada di lapangan Begitu seterusnya Nah jadi Ini Pengetahuan ini sangat penting buat teman-teman Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian pada Pada ini Penelitian kuantitatif gitu ya Teman-teman harus tahu bahwa Teman-teman ini sedang menguji teori yang ada Menguji proposisi-proposisi Menguji model dan lain sebagainya Beda cerita dengan yang namanya penelitian kualitatif itu Dari bawah ke atas Kita membangun Atau membuat teori baru Kita membuat proposisi-proposisi baru Itu adalah kualitatif Nah makanya ada disebut mixed method itu Kalau kita membuat dua-duanya secara berkesinambungan Misalnya ya contohnya Teman-teman membuat penelitian kualitatif Berarti teman-teman bergerak dari bawah ke atas Teman-teman membentuk teori Oke teman-teman kemudian sudah menemukan teorinya Sudah membuat teorinya Maka kemudian teman-teman menguji teori itu Pada amatan atau fakta yang ada Sehingga penelitian ini menjadi penelitian kuantitatif Nah keseluruhan Komprehensivitas dari Dari kualitatif ke kuantitatif ini Yang membentuk sebuah lingkaran Ini disebut dengan mixed method Jadi dua-duanya dilakukan Sehingga tidak ada Alasan bahwa Penelitian kualitatif itu lebih baik Daripada kuantitatif Penelitian kuantitatif itu lebih baik daripada kuantitatif Itu tidak ada ya teman-teman Semuanya saling melengkapi Semuanya saling memberikan Kontribusinya masing-masing ya Karena sebuah teori itu juga perlu dibuat Sebuah teori juga perlu diuji gitu Di dalam amatan atau fakta yang ada di labangan dan lain sebagainya Begitu kurang lebih ya Jadi teman-teman kalau misalkan Bahasa gampangnya itu ketemu Skripsi atau Jurnal penelitian yang Melihat Ada garis-garis gitu Ada kotak-kotak Itu namanya penelitian kuantitatif ya teman-teman Mereka menguji model yang sudah ada itu Nah sedangkan kalau penelitian kualitatif itu belum ada seperti itu Justru tujuan mereka adalah membuat seperti itu Sehingga mereka Dua pendekatan ini akan Membuat seperti sebuah lingkaran gitu Saling melengkapi Saling memberikan Kontribusinya masing-masing Begitu Oke ya Paham ya teman-teman ya Nah kemudian Sekarang kita belajar tentang Nilai-nilai ilmiah Jadi ada empat nilai yang jadi patokan Apakah sebuah kegiatan itu kegiatan yang ilmiah Yang pertama kegiatan ilmiah itu tidak boleh Berkaitan dengan emosional Jadi harus netral teman-teman Penetralitas emosional Nilai ini menekankan bahwa Dalam setiap usaha ilmiah Pendekatan yang dilakukan haruslah tidak pribadi Ya sehingga pendekatannya apa? Ilmiah tadi Yang kedua adalah universalisme Yaitu Kebenaran ini bersifat universal Sehingga Ketika diuji di tempat-tempat lain Itu Apa? Indikasinya adalah sama Hasilnya Ya Idealnya juga benar di tempat yang lain Lalu yang ketiga adalah Orientasi persekutuan Disini artinya Yang namanya penelitian ilmiah itu terbuka Terbuka terhadap kritik ilmiah Dari komunitas ilmiah terkait Jadi Tidak ada yang menanya penelitian itu selalu benar 100% Tidak Tapi semuanya ada Ada Terbuka-terbukaan dalam kritik Gitu loh Ya Kemudian yang terakhir Yang keempat adalah individualisme Sehingga Individualisme ini Mengatakan bahwa Setiap pribadi itu Berhak Memperjuangkan kebebasannya Untuk berpikir secara ilmiah Dan bertindak secara ilmiah Gitu Sehingga individualisme ini Memungkinkan Ini mempungetahuan Memperkaya diri sendiri dengan Hal-hal baru Atau disebut novelty Nah itulah Novelty itu seperti itu Teman-teman Orang lebih ya Lalu Konsekuensi yang kelima adalah Bahasa ilmiah Teman-teman Nah di dalam Video-video saya selanjutnya Nanti Saya akan menjelaskan Kepada teman-teman bahwa Nanti akan ada Bahasa Namanya konsep Ada bahasa Namanya proposisi Sisi Dan ada namanya Bahasa teori Nah nanti saya akan jelaskan Di setiap video yang terpisah ya Konsep itu apa Proposisi itu apa Dan teori itu apa Jadi jangan Jangan Apa ya Jangan bosen Untuk belajar Video pertama ini Sebagai pendahuluan Dan nanti yang kedua adalah Kita akan masuk ke konsep Konsep itu apa Jadi Nanti akan ada Banyak sekali ilmu-ilmu Yang akan saya Usahakan Saya Bagikan kepada teman-teman semua Supaya teman-teman paham ya Tentang Penalaran-penalaran seperti ini Tentang Kenapa sih Kita meneliti Dan Bahasa-bahasa ilmiah ini Harus teman-teman pahami Begitu Oke Begitu saja dari saya Terima kasih Dan Ditunggu video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh